Kita masuk pada halaman 20 bagian chapter review, mereview bab ini. Apakah kamu sudah paham tentang pelajaran ini atau belum? Nah, di sini ada pertanyaan. Apa menurut kamu dua hal paling penting yang sifatnya, sifat yang harus dimiliki oleh atlet berprestasi? Nah, kalau di sini kita lihat, di sini sudah saya pindahkan ya. What are two physical? Nah, ini dia. Menurut kamu apa yang paling penting ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh atlet berprestasi? Kalau jadi, kita lihat di sini jawabannya adalah di tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dia. Ini bisa dijadikan sebagai jawabannya. Ya. Two most important traits that should be owned by a great atlet are confident and determination. Nah, itu dia. Jawaban nomor satu. Yang nomor dua. Nomor dua. Apa dua deskripsi fisik yang kamu pergunakan untuk menggambarkan Cristiano Ronaldo? Nah, kalau di sini kita lihat pada teks rekaman. Ya, teks rekaman ini. Ciri-ciri fisiknya ada dua ini. Yang pertama ini adalah Ronaldo as an athletic body with a height tingginya 186 cm dan beratnya 83 kg. Itu bisa satu. Itu bisa satu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua bisa juga ini. His skin color is olive with a bird life face and distinctive smile. Ini juga bisa. Dia punya mata yang bulat dan coklat terang. Ini juga bisa. Itu ciri-ciri fisik dari Cristiano Ronaldo. Kemudian, sebutkan dua fakta tentang Cristiano Ronaldo yang kamu percaya membuat dia atlet yang berprestasi. Jadi, faktanya berdasarkan di sini saja. Ini dia. Nah, bukan di sini. Kita lihat ya. Di catatan yang di atas. Kenapa dia bisa menjadi atlet yang berprestasi. Nah, di sini dia. Di halaman 11 ya. Nah, dia faktanya dia sering He even trained himself. Dia selalu, bahkan berlatih sendiri secara terus menerus dari pagi hingga sore. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya. Dia juga menantang dirinya sendiri dengan bermain bersama pemain yang lebih senior, yang lebih tua. Itu fakta yang kedua. Nah, itu jawabannya. Ya. Kemudian, berikutnya. Bagaimana kamu memulai paragraf deskriptifmu? Apakah, apa yang kamu tulis pada perkenalan, bagian perkenalan dari paragraf deskriptif? Jadi, yang dijawab di sini adalah, apa yang kita sampaikan, ya. Apa yang kita sampaikan sewaktu menulis paragraf deskriptif di awalnya itu. Nah. Yang pertama, how did you, ya. To describe, ya. To describe, to start. Deskriptif paragraf is to write about introduction of the person, ya. Jadi, memperkenalkan orangnya itu, atau place, tempat, atau benda yang ingin kamu sampaikan, atau kamu gambarkan. Or thing, that you want to describe, ya. Ya, itu dia, ya. Kemudian, apa informasi? Oh, ini belum lagi, ya. Dia, ada satu. Ini satu. Ini kedua. Ini ketiga, ya. Nah, ini yang keempat. Nah, ini satu. Apa tiga kata-kata deskriptif yang kamu sering, paling sering digunakan ketika menggambarkan seseorang? Nah, deskriptifnya biasanya, the three descriptive words that I use the most when drawing a person are, nah, generous, ya. Kemudian, kind, and bisa juga nice. Atau, ya, kita lihat di sini datanya. Nah, ini dia. Humble bisa, ya. Humble. Ya, kind and humble bisa, nice bisa. Generous, kind, humble. Nah, itu bisa. Generous, humble, nice. Kind juga bisa, ya. Ini dia, kind. He is very kind. Juga bisa. Jadi, ada empat. Bisa empat, bisa tiga. Terserah kamu mau bikin yang mana. Kemudian, ini paragraf sudah. Start descriptive. Kemudian, apa informasi, ya. Apa informasi yang kamu masukkan atau kamu isikan pada paragraf untuk menggambarkan seseorang? Nah, tentu informasi yang disampaikan adalah The information that I have atau put in the paragraph to describe a person are? Nah, itu adalah physical appearance. Tampilan fisiknya and his or her personality. Ya, jadi ada tampilan fisik dan ada sifat-sifatnya. Misalnya, fisiknya dia tinggi. Terus, matanya bulat. Itu tampilan fisik. Kalau personality, dia itu humble, generous, kind. Nah, itu dia. Itu informasi yang disampaikan. Kemudian, tulislah dua kalimat yang kamu pergunakan pada paragraf kamu itu ketika menggambarkan tampilan fisik. Physical appearance, tampilan fisik. Nah, kita lihat di Ronaldo tadi, di tampilan fisiknya. Bisa juga di, kita ambil dari sini. He has a dark brown and wavy long hair. Atau bisa juga kamu ambil dari yang kalimat-kalimat kamu sendiri. Misal, ini satu ya contoh. Bisa juga, He has a round eyes. Bisa. Atau bisa juga, He has a blue eyes. Itu bisa juga. Atau bisa juga, He is, He has a cute smile. Misalnya. Senyumnya manis. Misalnya. Itu yang untuk describe fisik-fisiknya. Kemudian, tulislah dua kalimat yang kamu pergunakan di dalam paragraf kamu ketika menggambarkan personality-nya, sifatnya. Misal, kita lihat di sini. Di mana contohnya di sini? ada. Nah. Ini tentang prestasinya ya. Kemudian, bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Personality ya. He has, He is very kind. Ya. He is very kind and humble misalnya. Ya. Kemudian, He is very friendly. Ya. Itu juga bisa dipergunakan. Banyak cara yang kalian bisa cari. Berdasarkan dari teks yang telah kamu pelajari sebelumnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.